Kita masuk ke inflasi bulan November. Bapak-Ibu sekalian, dari hasil pantauan kami di 90 kota inflasi yang kita pantau harga-harganya, terdapat tekanan inflasi yang melemah pada bulan November 2022 ini kalau kita lihat secara year on year. Pada November 2022 ini terjadi inflasi sebesar 5,42 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 107,05 pada November 2021 menjadi 112,85 pada bulan November 2022. Kalau kita lihat tingkat inflasi tahun kalendernya pada November 2022 ini yaitu sebesar 4,82 persen. Sementara itu tingkat inflasi bulan ke bulan atau month to month pada bulan November 2022 ini yaitu sebesar 0,09 persen. Kalau kita lihat komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year, ini ada komoditas seperti bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, tarif angkutan dalam kota. Ini komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk inflasi tahunan terbesar pada kelompok transportasi yaitu sebesar 15,45 persen dan andainya sebesar 1,86 persen. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin melihat sebaran inflasi pada bulan November 2022 ini menurut wilayah. Bisa saya sampaikan bahwa untuk Pulau Sumatera, ini inflasi tertinggi terjadi di kota Bukit Tinggi yaitu sebesar 7,01 persen. Kemudian untuk Kalimantan, tertinggi terjadi di Tanjong Selor sebesar 9,20 persen. Di Jawa, ini inflasi tertinggi terjadi di Jember yaitu sebesar 7,76 persen. Untuk Bali-Nusra, yang tertinggi terjadi di kota Kupang yaitu sebesar 7,30 persen. Sedangkan untuk Sulawesi, inflasi tertinggi terjadi di kota Pare-Pare sebesar 7,11 persen. Sementara Maluku dan Papua, ini inflasi tertinggi di kota Jayapura sebesar 6,81 persen. Dan inflasi terendah, ini juga merupakan inflasi terendah di 90 kabupaten-kota yang kami amati, yaitu kota Ternate, inflasi terendahnya sebesar 3,26 persen. Kalau inflasi tertinggi dari amatan 90 kota-kota kabupaten yang kami amati, terjadi di Tanjung Selor dengan inflasinya sebesar 9,20 persen. Bapak-Ibu sekalian, untuk inflasi tertinggi sebesar year, untuk year on year, untuk Tanjung Selor, ini diakibatkan oleh angkutan odara dengan andil sebesar 2,07 persen. Kemudian bensin, ini memberikan andil sebesar 1,27 persen. Bahan bakar rumah tangga, memberikan andil sebesar 0,87 persen. Serta cabai rawit, memberikan andil sebesar 0,37 persen. Selanjutnya, kalau kita lihat kota Ternate yang memberikan inflasi terendah, ini inflasi tertingginya, inflasi terbesarnya diakibatkan oleh angkutan udara dengan andil 1,21 persen. Kemudian bensin, 0,66 persen. Andilnya bawang merah, sebesar 0,39 persen. Serta bahan bakar rumah tangga, sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, tingkat inflasi November 2022, kalau kita lihat menurut komponen, jadi pada bulan November ini, November 2022 ini, melemahnya tekanan inflasi komponen harga bergejolak, ini semakin meredam kenaikan inflasi tahunan kita. Kalau dari grafik yang ada di hadapan Bapak-Ibu sekalian, terlihat bahwa komponen harga yang diatur pemerintah, ini mengalami inflasi tahunan sebesar 13,01 persen. Ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan Oktober 2022, yang sebesar 13,28 persen. Andil untuk komponen ini sebesar 2,30 persen. Kalau kita lihat, komoditasnya ini banyak didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan angkutan dalam kota dalam setahun terakhir ini. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat komponen harga bergejolak, ini mengalami inflasi sebesar 5,70 persen. Ini lebih rendah dibandingkan kondisi Oktober 2022, yang sebesar 7,19 persen. Andil untuk komponen ini sebesar 0,95 persen. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk komponen inti, ini mengalami inflasi sebesar 3,30 persen, dengan andil sebesar 2,17 persen. Jadi, secara keseluruhan tahunan ini, untuk inflasi inti ini, masih relatif terkendali. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk inflasi November 2022, kalau kita lihat secara mantuman, secara lebih detail, pada November 2022 ini, terjadi inflasi sebesar 0,09 persen. Atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen sebesar 107,05 pada November 2021, menjadi 112,85 pada November 2022. Kemudian, kelompok penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas yang menyumbang inflasi secara mantuman, kita coba identifikasi. Yang pertama adalah telur ayam ras, rokok kretek filter, tomat, emas periasan, beras, tempe, dan tahu mentah. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, dari sebaran inflasi, kalau kita lihat wilayahnya, ini terlihat bahwa 62 dari 90 kota IHK ini mengalami inflasi. Kalau kita lihat per pulau, di sini terlihat bahwa Pulau Sumatera ini mengalami inflasi tertinggi di tembilahan sebesar 0,21 persen. Kemudian, deflasi terdalam terjadi di Tanjung Pandan, yaitu sebesar minus 0,64 persen. Sementara untuk Pulau Jawa, ini tertinggi terjadi di Jember sebesar 0,81 persen dan deflasi terdalam terjadi di kota Tangerang sebesar minus 0,15 persen. Untuk Pulau Kalimantan, terlihat bahwa di gambar di depan Bapak-Ibu sekalian, terjadi inflasi tertinggi di kota Singkawang, yaitu sebesar 0,44 persen. Untuk Bali Nusra, ini inflasi tertinggi terjadi di Maumere, sebesar 0,43 persen. Sementara deflasi terdalam terjadi di Wai Ngapu, sebesar minus 0,57 persen. Untuk Pulau Sulawesi, ini inflasi tertinggi terjadi di Mamuju, sebesar 0,42 persen. Sementara deflasi terdalam terjadi di Luwuk, sebesar minus 0,39 persen. Untuk wilayah Maluku dan Papua, inflasi tertinggi terjadi di Ambon, sebesar 1,15 persen. Dan deflasi terdalam terjadi di kota Jayapura, sebesar minus 0,29 persen. Bapak-Ibu sekalian, inflasi tertinggi yang terjadi di kota Ambon, ini diakibatkan oleh kenaikan harga rokok retek filter, dengan andil sebesar 0,23 persen. Angkutan udara ini memberikan andil sebesar 0,09 persen. Tempe memberikan andil sebesar 0,08 persen. Sementara deflasi terdalam yang terjadi di Tanjung Pandan, ini diakibatkan oleh deflasi terbesarnya. Daging ayam ras dengan andil minus 0,19 persen. Cabai merah memberikan andil minus 0,09 persen. Cabai rawit dan angkutan udara ini andilnya masing-masing 0,09 persen dan 0,02 persen.